Intro Halo Sobat Melolam, balik lagi Bicara Melodi bareng gue Helvan Kali ini kita kedatangan penyanyi wanita, pendatang baru Yang setelah kita denger materinya tadi, bareng tim Melodi Alam Ini bakal jadi rising suatu saat nanti Semoga, amin ya Kita sambut aja, Elisa Jeklin Halo Is in the house di Melodi Alam Gimana, gimana, gimana hari ini kabarnya, suasananya Enak, adem, udah adem ya Tadi pastik panas ya, pastik Melodi Taman ya Iya, matahari masih terik Parah, parah Parah, parah, panas banget Kita pernah kebakar setiap citing pagi Kenapa bisa Kebakar sampai kita Ini nih, apa Siramin air Hah, demi apa? Iya bener Bener ada apinya gitu Enggak Kayak kering banget gitu Di kamera gitu Sanggim panasnya gitu Terus lagi polusi parah kan Iya gak Nah Kita pengen ngobrol Sebenernya ngobrol-ngobrol santai aja Seputar Si lagu Lantas lah Sebenernya Pertanyaan pertama kali ya Iya Yang Memang Membekas di kita Tadi Karena Terus Aku denger-dengar terus Sebenernya si lagu Lantas ini Ceritanya tentang Apa ya Kekecewaan Apakah Pekkhianatan Sebenernya kalo dari POV lu apa? Si lagu Lantas ini Yang mau lo sampein Dari aku Ini tuh lagu dibikin Karena aku abis patah hati sih Lumayan klise Kayak ini aku di ghosting gitu Sama orangnya Iya Jadi kayak Dia ngilang aja gitu Pas Aku udah Mau Coba untuk suka orang Padahal Waktu itu aku kayak Emang lagi gak mau aja Emang lagi Buka sakit hati Iya Terus Ya gitu deh Udah kesem-sem malah ditinggal ya Iya ngampret banget Iya Kayak dia nih Gak ada yang Tanda Hah Iya Betul Betul Iya banyak yang di ghosting Iya emang Berarti untuk cowok-cowok Emang hobi ghosting gak ya Mereka cakep-cakep gitu ya Mereka dateng disini cakep-cakep gitu Kenapa harus di ghosting Iya Iya gak sih Pertanyaan kita tuh Pertanyaan banget Jadi observasi lah Jadi observasi lah gitu Oh Nah Secara penulisan lagu Lo terlibat gak di Lantas? Sebenernya Kalo untuk penulis lirik saya sendiri Itu dari Kak Gaya Trichandra Gaya Trichandra Gaya Trichandra Terus dia diskusi sama aku mau bikin lagu apa Terus kayak rangkanya mau kayak gimana Terus kayak ceritanya tentang apa kayak gitu-gitu sih Prosesnya tuh berarti kayak lo cerita Apa yang lo rasain Terus dikembangin lah jadi lirik gitu Iya sama cerita Iya kayak gitu Betul Respon lo setelah liriknya itu jadi Apa yang lo rasain? Jujur lagu ini tuh kayak spontan banget sih Ini tuh lagunya aja baru ditulis Pas KII Ii itu Gaya Trich ya Pas kayak KII dateng mau ketemu aku di Grab Dia baru nulis kayak bener-bener spontanis Iya terus kebetulan kayak Lumayan klik sih Iya Iya Seru ya Maksudnya apa yang lo ceritain bisa dirangkum Jadi satu lirik tuh seru banget ya Seru banget iya Secara direction musik, komposisi Musik lo ada ngasih direction sesuatu gak? Iya Yang lo pengen apa pada waktu itu? Pertama kali sebenernya ini pengennya bikin musiknya Kayak akustik gitu Kayak modelan Kayak Rizky Fabian Kayak sih Kayak jadi kayak yang lebih santai Tapi akhirnya KII baik banget nih juga kayak selalu ngajak aku Untuk kayak bener-bener terjun di dalam proses semuanya Jadi dia Ajak aku ketemu ke Adea Ferry Composernya Adea Ferry Oh gitaris Gitarisnya Raisa ya Iya Composer lagu ini Terus abis itu aku kasih Dengar satu lagu gitu Kayak Pengen ngarah kiblat lagunya kesitu Jadinya kita banting setir Dari akustik jadi pindah kesitu Oke oke Ada perubahan direction lah ya Setelah pengerjaan ya Iya Nah Tadi menarik tuh ada nama Mas Ade ya Iya Salah satu Ya Mas Ade bisa dibilang gitaris Produser Yang cukup yang gue look up juga lah gitu Mas Ade terlibat dari segi apa di single lo? Composer Composer Jadi music producer nya Produser juga Iya bikin semuanya lah Gitar juga tuh dari Mas Ade Terus kayak Aku ngerti lah Kak Ade bikin apaan tapi itu dia yang bikin Iya 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 Secara secara komposisi yang merangkum Mas Ade lah ya Iya rangka gedenya Kak Ade Oke oke Setelah selain Mas Ade Siapa lagi yang terlibat di lantas nih? Sama ada Kak Amga juga Vocal director? Iya as a vocal director Oke oke Seru ya kerja sama Mas Kamga ya Iya seru banget ya Bion banget tuh kan pasti Iya seru banget ya Keren banget ya Pas pertama kali kerja sama mereka Ya lo sebagai newcomer Ya apa yang lo rasain pada waktu itu? Kedeg-degan gak? Apakah excited banget gitu? Pertama deg-degan sih pas baru ketemu banget Keliatannya kayak keren-keren gitu kan? Iya Kepada suhu-suhu nih ya Iya Udah keren banget Terus terus itu Tapi mereka semua welcome banget sih Bener-bener kayak friendly Terus very creative And Iya Senang aja Sangat terbuka dengan pendapat-pendapat lo Saat produksi Iya Terus ngebantu Kalau Kak Amga dia ngelepas banget juga kayak sesuai Aku mau nyanyi sih gimana Iya Yang mana dimana gitu ya Iya Ada X-nya juga enak Nah Si lagu Lantas Pendengar-pendengar lo Setelah mendengar debut Ini kan debut lo ya Debut single lo lah As Alyssa Jacqueline Respon mereka apa ya pertama kali Dengerin lagu ini? Yangnya nyampe ke lo lah Supportive sih Kan banyaknya sekarang kan kayak temen-temen deket Iya Kayak kerabat-kerabat Atau enggak temen-temen gitu Kayak gitu sih Kebetulan kayak Ada beberapa yang suka Ada beberapa juga yang kayak Mungkin bukan model lagu yang dia suka Tapi oke Iya Feedbacknya oke sih Feedbacknya oke ya Iya Si Si Lantas ini Lo akan Akan Membuat Versi-versi Kan biasa sekarang musisi ada yang Kayak bikin strip version Segala macem Atau ada demo version Lo akan tetep Kekeh di si Lantas ini Yaudah dipublish secara Yang sekarang aja Apakah ada plan-plan selanjutnya Di lagu Lantas? Kayaknya Kayak gini aja sih Mungkin kalau misalkan kayak Akustik Akustik gitu Kayak gimana mungkin kayak covers Ya Kayak aku cover lagunya sendiri Kayak gitu Atau kayak Lebih kayak gitu Cuman mungkin nggak diproduksi ulang Kayak gitu-gitu aja Music video udah deh Music video iya Coming soon Coming soon ya Coming soon ya Belum boleh di spill ya Bulannya Bulannya Deket-deket ini sih Kayaknya Cuman aku juga kayak belum pasti Iya Dalam waktu deket lah ya Iya Rilis MV-nya ya Si Lantas Nah Lu sebagai Newcomer Di industri musik Kan lu udah terjun di industri ini ya Iya Gitu Yang pertama kali Lu rasain Setelah lu rilis debut Apa sih yang lu rasain? Seneng banget sih Kayak akhirnya Lahir juga anaknya Padahal Kayak dikandungnya udah lumayan lama Terus kayak Apa Sebenernya Aku nggak put expectation juga Di ini lagu sih Karena Aku emang cuman pengen dia keluar aja Emang power fun juga Terus kayak Bener-bener pengalaman lagu pertama aku ini Kayak Memorable banget buat aku Iya Jadi kayak ini berarti banget juga Shit Kayak kalo misalkan Banyak yang suka Aku itu seneng Iya Iya Kan tadi Lu udah cerita kan Lagu Lantas Itu tentang apa Iya Cara lu Pada waktu itu ya Cara lu Menyiasati Kerasa kekecewaan lu Terhadap doi apa? Lu ngelakuin apa? Apakah lu olahraga? Apakah lu traveling? Apa yang mendistraksi itu? Iya sih Paling workout kali ya Iya workout Nonton film Nyi bukin diri lah ya Nyi bukin diri Soalnya kalo kita bongong-bongong di kamar terus Nanti kepikiran terus Iya gak sih? Iya sih Mending nyari aktivitas yang bisa mendistraksi itu ya Iya Iya Lama-lama Tapi menurut lu udah udah denger? Menurut lu? Kayaknya udah kali ya Kayaknya udah kali ya Ya udah kali ya Cuma gengsi aja kali ya Iya Gak diselamatin lagi Gak diselamatin lagi? Wah Kayaknya di tapi gak tau sih ini emang dia Yaudah ya Mungkin setelah podcast ini tau ya mungkin ya Gak bisa jadi kan? Jangan Jangan Aduh 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 Kisah percintaan emang rumit ya Iya Karena Nah Gua Sempet Nyari tau lah tentang lu Ternyata lu tuh sebelum Akhirnya mutusin jadi musisi Lu seorang Fashion designer Iya Nah Menarik buat gua Apa yang membuat lu Akhirnya mutusin jadi musisi gitu? Dan karir fashion designer lu Seperti apa sekarang? Ehm Sebenernya lagi on hold sih kalo yang fashion Cuman aku tetep bakalan Terjun lagi ke dunia fashion gitu Emang lulusan Aku emang lulusan kayak fashion school Ya Terus dulu sebelum nyanyi juga Aku sempet kerja di bidang fashion Hmm Di kayak perusahaan fashion gitu Terus abis itu sempet bikin-bikin baju sendiri juga Terus jualan keluar Kayak ke tante-tante Itu kayak bikin seragam dan lain-lain Ke tante-tante? Iya tante-tante Aha Ya terus abis itu baru bikin lagu ini tuh pas actually pas aku lagi sekolah juga Hmm Ketemu sama musisinya juga pas dari sekolah pas aku lagi tugas akhir Iya Karena kan begadang mulu tuh Trus musisi kebetulan pada bangunnya jam segitu Iya Kayak sabuh-sabuh ya Kayak witasnya baru keluar Iya Terus baru kenalannya dari platform Boleh sebutin bukan? Boleh, boleh Clubhouse Clubhouse Iya Pada saat itu pas pandemi kan lagi Iya Cloud banget kan Iya 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 terus mulai kenalan dari situ deh semua sama musisi-musisi lain berarti mulai dari clubhouse itu ya lo akhirnya tertarik ngobrol-ngobrol sebenernya pengennya udah dari dulu cuman gak punya channelnya aja sama gak ngerti apa-apa iya 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 cuman lo pengen apa pengen main musik tapi gue butuh orang-orangnya nih iya ya akhirnya lo ketemu di clubhouse ya iya 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 nah menariknya yang bikin lo ada gak obrolan yang bikin lo pengen banget main musik yang di obrolan lo di clubhouse atau lo dimana gitu kayaknya gue jadi musisi deh gitu kalo pengennya tuh udah dari dulu dulu banget ya udah dari kayak adik cita-cita juga dari kecil jadi kayak cuman yang bener-bener nge-push ya dari clubhouse itu aja sih iya 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 akhirnya lo menemukan orang-orang itu ya iya karena udah mulai kayak ketemuan terus kayak ada yang arah-arahin dikit lah jadi gak clueless iya 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 nah menariknya berarti karir fashion lo, fashion designer lo di on hold dulu iya lagi on hold sekarang lo lagi mulai on progress di musik lo lah iya iya nah awalnya kan lo bilang tadi main musik udah dari kecil kan ya maksudnya lo senang musik udah dari kecil iya 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 yang mempengaruhi lo pada waktu itu siapa? yang pengen, yang bikin lo suka musik? kalo kata mama aku dari dulu aku udah suka nyanyi-nyanyi dari balita nah terus kalo pas udah gedeannya emang-emang suka kayak Celine Dion oke jadi sering diputerin tuh di TV jadi aku juga kayak nonton terus kayak Michael Jackson pokoknya artis-artis jaman mama aku disering puterin terus aku jadi emang kayak emang suka aja juga sih berarti itulah beberapa yang lo dengerin kayak Beyonce eh sorry Michael Jackson Celine Dion Celine Dion Celine Dion gitu-gitu ya iya Brian McKnight Brian McKnight batchnya mereka gitu sih aku lumayan diverse dengerinnya iya 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 lu seneng old soul juga lu ya lumayan lumayan dengerin di era-era itu ya iya tapi yang memang ngena banget di lu dari nama-nama yang lu sebut siapa yang memang lu repeat repeat terus? kalo sebenernya Oh yang namanya aku repeat ya Celine Dion Aku suka banget cuman emang gak bisa jadi panutan aku sih Soalnya dia emang kayak Teknikal banget Iya and like Iya she's just amazing Iya Kayaknya lu gak memilih jalan itu ya Iya 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 Akhirnya pasti nanti lu nemuin Cara lu sendiri kan Dalam-dalam Menyalurkan musik lu ya Dan sekarang lu dari dalam masa pencarian itu Apa lu memang udah nemu nih Gua disini nih patokan gua Kemungkinan iya Tapi aku ada kemungkinan lagi buat explore lagi sih Jadi mungkin masih kurang yakin Iya iya masih banyak yang harus di explore lah ya Iya Dari segi musical ya Iya 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 Betul betul Menarik menarik Kalau Lagu yang sekarang Yang lu lagi pengen Yang lu seneng banget lah Di era-era sekarang ya Mungkin kan banyak nih Kayak T-pop ada New Jean segala macem Atau Atau Di folk folk ada King of convenience atau apa Lu senengnya di Sekarang-sekarang siapa? Musisi Musisi Yang lu lagi dengerin banget Kalau dari dulu sampai sekarang aku sih cinta mati sama Justin Bieber Oke Dari kecil Nama baru lagi Taylor Steph juga aku dengerin dari kecil Siapa ya? Banyak sih Daniel Caesar Daniel Caesar Beda banget tapi genre-nya Iya sih Iya Mix lah ya Gue juga dengerin banyak musik lah Justru itu bikin lu makin Ini sih gak sih Perpustakaan musik lu Lumayan Makin-makin banyak lagi kan Nah Menariknya tadi lu ngobrolin Taylor Swift Gue lumayan dengerin Tapi album-album yang lama lah Kalau lu Album Taylor Swift yang lu suka gak? Speak Now Ini dulu banget pas aku kecil Yang lagunya kayak Love Story You belong with me Gue sukanya yang ini Yang 1989 Itu juga enak sih Maksudnya I think her music emang enak-enak sih Iya sih Tapi begitu Dia tuh Reputation Album itu gue udah Gak tau ya Mungkin ekspektasi gue Terusnya gak bakal kayak gitu tuh Terus kayak dengerin Gue masih jatuh cinta dengan Taylor-Taylor yang lama-lama tuh Red gitu-gitu Ah Iya kan tuh Kayak originalnya Taylor Swift banget lah Menurut gue Lebih country Lebih country Tapi tuh udah lah Nge-pop sih Album itu ya gak sih Iya ya udah lumayan nge-pop Udah lumayan nge-pop Nah Dalam direction musik lu nanti Setelah lantas Akan ada Apa ya Eksplorasi lagi gak sih? Setelah lantas kan lu pasti nih Akan nge-release lagi kan? Mungkin mau coba Pop Ballad gitu Pop Ballad Pop Ballad Terus R&B pastinya Masih Tingin R&B Lu memasukin unsur-unsur itu Pop R&B gitu-gitu ya Pop R&B Pop Ballad Pop Ballad Oke oke Pop Ballad Yang lu seneng gak siapa? Sekarang-sekarang ini Suara gue gak sendirin Gak apa-apa Siapa ya? Kayak Siapa? Raisa gak sih selalu di hati Ya Raisa Iya sih Dari kecil juga Itu sih nge-fans banget sama Raisa Dari pas Raisa masih fansnya anak-anak SMA Aku salah satu anak SMA Yang nonton Raisa Iya Pas dulu-dulu banget deh Iya Iya Kalau Raisa yang lu seneng siapa? Maksudnya album yang mana? Semuanya sih Kayak I mean like Most of her songs aku pasti suka It's her voice soalnya Suaranya enak Iya Iya Kayak Apa ya gue denger Raisa tuh Aduh Lagu-lagu Inggrisnya juga aku suka Ada yang baru-baru kayak Raisa udah keluarin kayak lagu-lagu Inggris juga Oh iya yang album terakhir Yang terbaru ya Iya Album barunya Wut? Sumatah tahun terakhir tuh Biar Menjadi Kenangan ya Yang sama Ahmad Dhani Iya Terus gue gak denger lagi nih yang terbarunya sih Berarti salah satunya lagu-lagu Raisa yang berdiri bahasa Inggris lu suka lah ya? Iya Inggris Inggris Indo ya mana aja juga oke lah Oke lah ya Raisa Raisa gitu ya She's a Raisa Giba mudah Iya Si lagu lantas udah bisa didengerin di semua DSP ya pastinya Iya MV bakal menyusul juga Iya Next plan dari Lu apa? Buat proyekan lu solo ini? Next plan for my single? Iya Apakah lu akan mengeluarkan EP? Apakah lu ntar mengeluarkan single-single lagi? Paling another single seduluh sih Baru kemungkinan EP Terus kalo emang diberkati bisa bikin album Amin amin Iya Paling kayak gitu sih Lu ada impian pengen diproducerin dengan siapa? Atau memang udah tercapai aja sekarang? Produser yang sebenernya aku mungkin kurang tau juga kali ya Banyak produser? Iya kurang tau cuman kalo yang berjodoh aja deh Iya Yang cocok dengan karakter lu ya Iya Yang berjodoh dulu aja Nice Nice Ya itu berjalannya waktu lah ya Berjalannya waktu lu bakal nemuin banyak kenalan-kenalan lagi kan Produser segala macem ya Iya Nah Lu kalo manggung Lebih nyaman lu nyanyi Kan lu tadi Gue ngeliat lu bisa main gitar juga kan Lu lebih seneng nyanyi Lu vokal aja Atau dengan gitar dan vogal? Kalo so far sekarang sih manggungnya masih nyanyi aja Cuman kadang kalo mau nutupin malu-malu atau lebih sendiri gitu Aku pake gitar juga Ada ngebantu banget soalnya Dia kan sibuk sendiri Kalo cuma nyanyi Kikuk Iya kadang-kadang suka masih kikuk Suka masih malu gitu Masih nervous kan Iya Belum biasa Kayaknya seinget gue tuh banyak musisi yang Gitar atau instrumen tuh jadi hal yang menutupi Malu dia itu Lumayan lah ngebantu Iya ngebantu banget gitu Tinggal lumayan rap ya tau gak aja Iya Iya sih Nah Kalo tadi musisi yang berpengaruh kan Tadi ada beberapa yang sebutin lah Sirendion Ada Michael Jackson Segala macem lah Kalo lima lagu Gue tanya sekarang ke lo Yang kepikiran di kepala lo apa? Yang sering-sering aku dengerin Yang sering banget lo dengerin Lima lagu nih playlist lo I wanna be loved By Eric Benet Oke Terus abis itu Ada sesaat kau hadir Aku lagi suka banget Puta Iya itu sama Giri Gani Ada di cover atau Namanya Giri Gani Itu kayak twin gitu Dia ada nyanyi wang gitu Aku suka versi itu juga Oke Terus abis itu Snooze-nya Sezah Yang ada Justin Bieber-nya Sezah itu SZA itu ya? Iya Sezah Sezah Oke Terus? Iya terus abis itu Apa ya? Boys to Men lah paling Boys to Men As always on my playlist Sama siapa? Satu lagi ya Iya Lantas aja deh Oke Tetap tuh Diselipin tuh Masuk tuh Masuk tuh Nambahin stream sendiri Tetap tuh masuk ya Lantas ya Oke Kalau Gue ada satu pertanyaan nih Yang Gue selalu nanyain ini sih Ke Kamu yang dateng Setiap orang tuh Menurut gue ada Sisi dia Envy dengan Salah satu lagu Atau banyak lagu lah Anjir nih lagu Kenapa gak gue aja sih Yang bikin gitu Gitu ya Gue kayak pengen banget nih Kenapa lagu Kenapa gak gue aja sih Yang bikin Lo ada gak Mikir hal kayak gitu Yang bikin apa yang nyanyi nih Yang bikin Yang nyanyi Ya representasi Representasinya gue Kenapa gak gue gitu Ada gak lo Pernah kepikiran kayak gitu Jujur gak ada sih Lo memang ini aja ya Memang Ya udah Kalau lo suka suka aja Kalau lo suka yaudah cover aja Cover aja Gak ada nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Dan podcast untuk pertama kalinya Dan podcast untuk pertama kalinya apa Gue gak pernah dateng tamu yang pertama kali itu Rasanya Deg-degan kah Iya Atau karena mereka brengsek-brengsek Enggak lah Enggak lah Semuanya kakaknya baik-baik Alhamdulillah Iya terus Tiba kurang ajar gitu Enggak Jangan lah Enggak Jangan dong Baik loh Terus Iya Enggak ada Gimana-gimana sih Experience baru lah kali ya Ya paling deg-degan dikit sih Pertama Turun Dari situ Banyak orang Banyak orang kenapa nih Lumayan Segerombolan apa ini ya Ya padahal disini sepi Iya Iya Tiba-tiba harus gerombolan apa kan Turun ke bawah gitu ya Iya Makanya Harapan lo buat Karir lo Kedepan apa Yang pengen lo capai di musik Kan perjalanan lo Perjalanan lo panjang banget ya Masih gitu Iya Harapan aku Semoga aku Karirku bisa Jalan terus Terus Ada kesempatan-kesempatan Nenek bisa terbuka Kesempatan untuk berkolab Kolaborasi Sama Orang Musisi Musisi lain Orang lagi Musisi-musisi lain Iya Kalau bisa Iya atau enggak yang Internasional juga pengen banget sih Amin amin Oke Itu ya Ngomong-ngomongin kolaborasi Salah satu Impian lo bisa Kolaborasi dengan siapa nih Kak Iki Kak Rizky Febian Anaknya Sule Kenapa Kan tadi lo juga bilang kan Direksi musik lo juga Salah satunya terinfluence dengan Rizky Febian Soalnya Aku Salah satu kayak musisi Indo Yang kayak Aku ulang-ulang terus lagunya Itu Rizky Febian Punya lagu Karena emang kayak Musicnya Enak banget Terus kayak I think Easy listening banget sih Lagunya Terus kayak Gampang ingat Terus ada R&B-R&B-nya ya Terus Ada Satu lengkokan Cirikas Rizky Febian Itu lucu banget Iya Itu juga Suka lah Oke Itu jadi Kasi ciri khas Dia banget deh Model lagunya lah Aku suka banget Iya Secara komposisi ya Dulu aku pernah Nelfon gitu Managernya Kak Iki Pas pertama kali Baru memulai Kayaknya Namanya Mas Raul Mas Raul Itu lucu banget sih Aku nyari nomornya Di Instagram gitu Terus habis itu Aku Whatsapp sendiri Halo Kak Kalau mau bikin lagu Sama Karisky Febian Gimana caranya ya Terus habis itu Dia bilang kayak Ini dari label mana ya Akhirnya setelannya siapa Terus aku bilang Oh gak gak Ini dari label mana Untuk siapa Terus kayak Aku bilang Untuk saya sendiri Saya itu tuh Dia bilang Oh Artisnya siapa Kayak gitu Something like that deh Aku Maaf ya Benah Ngomongnya Berantakan Terus Lang story short Aku di ghosting juga Maka Raul Itu gara-gara Aku bilangnya Aku sendiri Terus kayak Bikin lagunya sendiri Pokoknya semuanya mandiri Jadi kayaknya Aku dipikir fans gilanya Rizky Febian Kali yang mau kayak Scam dia Tapi ada Komunikasi yang berlanjut gak Setelah lo Ngerilis lagu Lantas ini Gak ada Mereka belum ada Gak ada Tapi semoga Kapan-kapan Kalau bisa Aku pengen banget sih Bisa dapet kesempatan ya Kalau ada kesempatan Sampainlah Iya Saiki Sampai dulu Kak Iki Halo Kak Iki Oh iya Pernah nonton Aku pokoknya Aku pernah nonton Kak Iki deh Terus Fansnya Kak Iki Keren banget sih Iya Jadi banyak yang nonton Videonya Gara-gara Aku kayak Videoin Diri aku Sama Kak Iki Laginya Oh iya Itu memang Satu di stage Atau gimana Kak Iki Emang lagi Manggung dimana Terus aku nonton Ah iya I see Nanti lo se Apa ya Bisa dibilang Seterpengaruhi itu ya Dengan musiknya Rizky Fabian ya Aku suka aja sih Dengerin kayak daily Iya Iya Pas itu dia lagi Manggung di Joy Adalah ramah restoran gitu Di Joy Lagi Manggung Terus udah aku dateng Nonton Gue doain lah Semoga Kolaborasi Antara lo sama Rizky Fabian Kedepannya Bisa tercapai Ya sih Iya amin banget Amin ya Kalau musisi Internasional Yang pengen Lo bisa kolaborasi Ada gak Banyak banget ya Sudah Banyak banget Justin Bieber pengen banget Tapi itu kayak Udah gak tergapai sih Jadi yaudah Tapi never stay never Never stay never Iya Tapi kalau Aku kemarin Sempat hoki banget Nyanyi Di depannya David Foster Waduh serius Pas lagi Concertnya dia Yang day 2 Kenapa Kenapa bisa Kejadian itu Aku nonton sama Temen aku sih Terus emang kebetulan Dia Bolehin dua Audience Penonton Buat nyanyi Terus abis itu Temen aku heboh banget Teriak-teriaknya orang gila Yang ngiring David Foster Iya Gila Itu aku Udah gemeterannya Setengah mampus Cuman it's like a dream Come true banget Oh itu sempat Itu kapan Bulan lalu gak sih Kayak Pas dia datang ke Jakarta Pas dia konser Menurut bulan lalu Terus abis itu nyanyi Iya pokoknya Aku nyanyi aja Di depannya dia Ini menarik nih Apa yang lo rasain Diringin sama David Foster Pertama kali Kan aku duduknya agak jauh Di tribun atas Terus aku gak tau Aku bakalan hoki Jadi pas temen aku teriak-teriak Pertama aku nanya Kita jadi Aku jadi turun gak ya Nyanyi gak ya kira-kira Terus abis itu Gak tau deh Terus akhirnya kita berdua Gak pikir-pikir lagi Mau nyanyi apaan Jadi udah nonton aja Enjoy the concert Tiba-tiba Pas udah time Dia panggil Itu Dia panggil temen aku Crazy lady Gara-gara teriak-teriaknya Kayak orang gila sih Emang Kayak heboh banget Orang di atas Untungnya duduk di sekitarannya Kayak Om-om tante-tante Jadi gak seheboh Gak saya orang muda Iya Capa nih ya Pas turun Pas turun mau ke depan stage Aku tuh udah ngeblank banget Jadi David Foster ngomong Aku kacangin gitu Serius? Iya Dia kayaknya Kalau gak salah Dia suruh aku nyanyi dari atas Cuman emang mic-nya Monitornya gak nyampe Akhirnya aku harus turun Nah disitu aku kayak ngeblankin dia dikit Terus yaudah deh Rasanya ya ngeblank Gemeteran Terus kayak banyak banget kan orang And it's like the first time ever Aku nyanyi ke audience yang segede itu Iya Soaranya juga agak gitar dikit sih Terasa Itu nyanyi dari atas? Dari bawah Depannya David Foster kayak berapa meter Rati ini turun ke bawah gitu Turun depan panggung Gila sih Taruh kali Boleh Nanti aku kirimin Terus sih Nah itu tuh lu nyanyi lagu apa? Meet you feel my love by Adele Nah lagunya Adele Iya lagunya Adele Nah kan tadi lu bilang lu Gila lu Dia gak cangin David Foster Enggak tapi itu gak bermaksud Iya Jadi kayak lu Lagi Lagi apa ya Starstruck gitu Iya starstruck Terus aku kayak setengah mati mikir Mampus nyanyi apa ya gue Iya Tapi dia ngomong apa sih Saya ingat lu Dia bilang Pokoknya Stay up there Atau kayak gimana Terus aku bilang sorry Terus abis itu dibilang Just like my wife Never listen to me Ini kayak Something like that Anjir deh pada David Foster Iya Dia bilang gitu Iya Ya gitulah Terus aku Kebetulan Dia nawarin Kayak kamu tau gak lagu Adele Apa Terus kayak One of my favorite song Dari Adele Yang make you feel my love Terus Ya udah deh Kebetulan Kebetulan Ya Dia songwriternya bukan ya Bukan Bukan songwriternya deh kayaknya Tapi Dia tau Adele Who doesn't know her Right Setuju sih Adele Kolaborasi Apa ya Gue kan baru tau nih Ternyata lu pernah Kolaborasi dengan David Seorang David Foster Gak kolaborasi sih Hoki aja gue Tapi kan jatuhnya kolaborasi kan Iya juga Secara Duet ya Tiba-tiba Iya duet Pernah ada Duet-duet yang Yang lo Apa ya Mungkin lo Kaget juga Dengan kejadian Kayak gitu juga Pernah gak sebelum Ini bener-bener My first magical duet Ever Setelah itu lo ke backstage gak Ngobrol gitu Enggak sih Oh iya terus Kayak banyak Aku kan post di tiktok gitu kan Banyak yang kayak suka bilang Di stage Kayak setup gitu Tapi tuh gak setup guys Teman aku Sampai apa Sampai seterak 3 hari Amper radang sore abis Karena teriak-teriak tuh Gara-gara teriak-teriak Tapi all credit goes to her Ya iyalah Thank you Dia yang bantuin lo tuh ya Kalau gak terjadi tuh Makanya gila sih Hoki banget Menarik menarik Kolaborasi Kita cita kolaborasi Lantas Menurut gue Udah terangkum Dengan cerita lo tadi Impian-impian lo ke depan Udah lo bilang Yang lo mau nyampein Ke pendengar lo apa Elisa Untuk saat ini Maling Tolong dengerin lantas sekali ya Stream my song Terus Aku mohon dukungan Ini juga Kalo aku ngeluarin single-single yang lain Semoga pada sika Lagunya udah bisa didengar dimana aja Bisa di Waduh All platform lah Kayak Spotify Apple Music Ada Amazon Music Ya all di SP lah ya Ya di SP yang lain All di SP lah ya Yes 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 Semua lagu lantas Ada di Di SP kesayangan kamu Iya kan Aku harus bilang gitu Enggak aku aja Semua lagu lantas ya Dimulang lagi Kayak Brobeo Jadi ya Kocak banget Gue harus menutup Obrolan kita Gue berharap Lo bisa dateng lagi Ke Melodi Alam Mungkin dengan Materi yang Lebih banyak lagi Mungkin lo udah album Lo dateng kesini Amin ya Amin Semoga bisa main kesini Jangan kapok Main kesini Enggak lah Enggak ya Enggak ya Kakak baik-baik banget Semuanya Thank you banget Elisa Udah Dateng ke Melodi Alam Makasih Next time main lagi Apalagi ya Yang mau gue sampein ya Ya gue berharap Ada kolaborasi Antara lo Dan Rizky Fabian sih Amin Nah itu aja sih Doa gue Gak ada lagi Doa gue Amin Jangan lupa Aja Iki juga kesini Iya Kalau terjadi Oke Sobat Melolam Thank you banget Udah nonton gue Bareng Elisa Nanti jangan lupa Elisa juga Bakal main di Melodi Taman Bauin lagu Lantas Ketemu lagi nanti Di episode selanjutnya Bye Dadah 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 Dadah